Allah ini yang masih banyak nih cabenya yang pengen tau aku juga halo assalamualaikum sahabat berkebun video kali ini kita akan panen-panen ikutin videonya ya hari ribur ya ini malah pada mainan air kolam ayo mau ikut panen gak kita mau panen terong lalap lagi ya ini udah berbuah yang kedua kalinya ukuran buahnya lebih gede tuh daripada yang kemarin ini lebih keras lebih keras karena dia memang agak gede kak tuh buahnya masya Allah cuma ditanam di pot loh bun tuh yang ini aja dulu nak ini montok banget terong lalapnya sampai susah digunting guntingnya kali kurang tajam besar banget terongnya masya Allah tuh ya organik tanpa pupuk kimia aja bisa loh buahnya sampai sebesar ini yang besar ini gak akan aku petik biarin tua supaya nanti dapet bijinya lagi yang fresh terong lalap lagi yang di belakangnya juga ada nih tuh masih kecil yang ini dimakan sama ini ya hewan gak apa-apa kita berbagi berbagi keberkahan dan berbagi hasil kita cek tuh ada lagi terong lalapnya ini susah ya bisa lumayan besar ya kak masya Allah panen cabai rawit yang udah merah-merah aja ya kak banyak nih cabainya yang pengen tau tip suksesnya tanam cabai di pot videonya udah pernah aku buat nanti linknya aku simpen di description box ya kakak panen yang ini mama mau panen yang di belakang ya nih yang disini juga tuh udah sebagian udah merah-merah soalnya sayang kalau kita gak ambil keburu nanti kering-kering cabainya yang disini juga udah ada yang merah-merah nih yang disini cabainya lebih panjang mungkin nutrisinya lebih baik ya tuh ini pedes banget loh cabainya bun yang mau coba tanam cabai jenis ini boleh belanja bijinya ya di kebun una nanti link belanjanya aku simpen juga di description box ini tuh jenis cabai yang adaptif di dataran rendah sampai tinggi dan dia tuh kuat banget sama hama adek juga ikutan panen adek masya Allah lihat nih ya di belakang daunnya tuh banyak banget hamanya aku tuh udah sampai nyerah karena gampang banget dateng lagi dateng lagi kan hamanya cuma karena ini cabainya jenisnya tuh kayaknya tahan banting ya jadi walaupun banyak hamanya mereka tetep bisa bertumbuh dan berbuah dengan baik masya Allah tuh ini yang masih hijau nih enak banget nih untuk dibikin gorengan yuk pada panen-panen cabai pagi-pagi sekalian berjemur nanti ke playground ya ma nanti ke playground oke sore ya pagi-pagi ma kita panen dulu coba lihat adek cabainya wah lumayan ya nanti dijadikan satu kenapa dijadikan satu iya emang adek buat apa cabai buat jualan adek buat jualan biarkan anak-anak yang panen ya sekalian melatih motorik aku disini mau panen kemangi ini kemangi udah berapa kali ya dipangkas lebat dipangkas rimbun dipangkas malah makin seger kayak gini insya Allah kata siapa tanaman organik gak bisa sehat gak bisa bagus ya bisa ini kemanginya aja sebagus ini nih ya sekalian keliling kebun sekalian petik-petikin cabai-cabai yang udah merah nih krimes mama video ini rawit cabai dombanya ini belum merah ya jadi nanti aja dipanennya dia ukurannya tuh lebih gede dan lebih gemuk ya ketimbang cabai rawit yang kita panen tuh kelihatan kan perbandingannya tuh yang mau coba tanam juga aku jual loh paket biji cabai komplit silahkan di cek ya dapet banyak alhamdulillah mama nitip ya ya yang kakak mana wah masih ada loh yang disebelah sana belum dipanen cabainya aku sebenarnya lagi gak enak badan ya lagi musim apa ya flu mampet hidung mudah-mudahan habis panen bisa seger lagi ya badannya ya panen yang itu tuh nak masih merah-merah belum dipanen ini juga ya kacang panjang merah tuh banyak bergelantungan memang memang sengaja tidak aku panen karena aku mau ambil bijinya lagi kacang panjang merah yang akan kita ambil bijinya aja ya jadi gak usah dipanen tuh dan kacang panjang merah ini disukain banget sama hamak kutu kayak gini bun tuh ya banyak banget kutunya yang ini kacang panjangnya full kutu ya ini aku diemin aja gak usah diapapain jadi supaya kutunya itu gak nyebar kemana-mana biarin aja dia disini aja ini kenapa seladanya layu gini kurang air apa siram dulu kali nak seladanya nak lagi panen kemangi kemanginya banyak banget kita tanam nih tanam pada doyan sama kemangi enak ya wangi iya buat dalam adek iya yang ini juga dipanen nanti ya lanjut kita panen kucai 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 seminggu sekali udah bisa dipanen ya cepet banget tumbuhnya ini enak banget loh kalau aku dilalap mentah aja doyan ya kalau anak-anakku biasanya dicampur di nasi goreng atau dibikin bakwan mendoan ini duat emak loh wanginya aroma bawang putih enak ini duat emak adek potongnya dari bawah dong ini nah iya itu adek cabenya tumpah gak gak jadiin satu aja sama mamah cabenya duat mamah gak disimpen sini caben adek enggak nanti ketuker hasil 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 panen kita Masya Allah kita petik secukupnya aja ya supaya tetap seger nanti kalau butuh kalau kalau itu kalau danyak-danyak habis iya nanti kalau butuh besok kita petik lagi makasih udah ngikutin video kita ya selamat berkebun selamat berkebun